Assalamualaikum, Football United Ringan sama tiran ala gue Sori-sori abis bikin kerja, sebelum gue tutup laptop Gue kepikiran mau bikin konten Mudah-mudahan singkat aja ya Soal ngobrol ringan ini ya Soal masalah Ralph Rangnick Yang dikabarkan Ini gosip rumor aja sih sebenernya Tapi menurut gue cukup agak sedikit menarik Untuk di Ngobrol ringan Yang dikabarkan Ralph Rangnick ini mulai Kehilangan pengaruh di ruang ganti Kenapa? Karena Ya praktis hasil Beberapa pertandingan terakhir Dari Manchester United yang Tidak sesuai dengan Harapan dan juga perkiraan Ketika menghadapi Tim-tim yang tadinya diperkirakan Manchester United bisa mengambil 3 poin Termasuk Juga bagaimana Manchester United tidak bisa bermain secara konsisten Dan akhirnya kalah telak menghadapi Manchester City Kekalahan telak dengan Melawan rival Rival tetangga pula ya Yang terjadi musim ini Sudah 2 kali Karena Ketika menghadapi Liverpool Manchester United juga kalah Telak 0-5 Ketika itu masih oleh Gunnar Solskjaer Dan Kabar yang Beredar juga pada saat itu Juga sama Oleh Gunnar Solskjaer Kehilangan kendali di ruang ganti Nah ini bagaimana menurut gue Kabar seperti ini Ini sih menurut gue Gue gak tau ya Gue gak tau kabar ini bener Tapi Kalau seandainya bener Ya mungkin bisa jadi Bisa jadi Dan Kalaupun iya Memang bener kejadian ya Maka ini membuktikan Banyak komponen Pemain pastinya ya Di Manchester United ini Yang Bermain Bukan untuk klub Bukan untuk klub Tapi mereka ini bermain Untuk individunya masing-masing Dan Kalaupun ini yang terjadi Ya sebenarnya gue juga tidak heran Karena apa Karena bagaimana pemain-pemain tersebut Bisa datang di Manchester United Siapa itu Dari yang gue baca ya Di Beberapa buku ini Pemain datang itu kan memang Ada Rekomendasi Dari manager Manager memberikan Request Kepada CEO Ya kan Atau Management dari klub Untuk mengejar si ABC Ya kan Lalu Mereka lah yang Mendatangkan Dulu Di Jamannya Sir Alex Pun juga Seperti itu Jadi bukan Sir Alex Yang menegosiasi Dan lain-lain Bukan ya kan Dan di jamannya Ed Woodward Sorry Jamannya Glazer Awal-awal itu Ed Woodward Ya kan Yang melakukan Hal tersebut Dan ya Dari awal Terutama setelah selesai Sir Alex Ya kan Ini kan Banyak banget nih Pemain yang datang Tidak jelas Pemain-pemain Semenjana Pemain-pemain Biasa saja Tapi ternyata Harganya terlalu tinggi Mungkin karena Klub asalnya Melihat ini Yang mau Manchester United Maka pasang harganya pun Juga tinggi Belum lagi Gaji yang Dimauin juga Tinggi Sementara penampilan Di atas lapangan Tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan Harganya Dan ini kan bukan Satu, dua, tiga Pemain banyak Dan ini juga bukan Berlangsung selama Satu, dua, tiga tahun Ini sudah banyak Makanya gue selalu bilang Salah kelola Salah kelola dari awal Tidak jelas Bukan orang yang tepat Yang menurut gue Berada di posisinya At Woodward Yang banyak menentukan Kebijakan klub Bahkan Powerful Lebih powerful Daripada Sang manager Dan mungkin Ada yang berpikirannya Kenapa manajer Tidak melawan Tidak mungkin dong Ini bosnya kok Gimana kan Struktur di klub Seperti itu Manager kalau tidak sesuai Ya keluar saja Tapi ini kan Bukan begitu Ada satu Yang sudah terang-terangan Mengatakan Yaitu adalah Luis Van Gaal Luis Van Gaal sudah bilang Ed Woodward ini Apa namanya Nggak ngerti bola Nggak ngerti bola Tapi jadi CEO Klub bola Salah satu klub bola Terbesar di dunia Dan dia banyak Melakukan keputusan Yang ya kita Kita nikmatin Dalam tanda kutip Sampai dengan saat ini Jadi Ya pemain-pemain tersebut Balik lagi ke soal Masalah Gossip tadi Rafranit kehilangan Kendali di ruang kontrol Apakah itu betul Ya kalaupun betul Ya itu tadi Maka menunjukkan Banyaknya pemain Yang tidak bermain Untuk Manchester United Tapi bermain sendiri sendiri Dan kalaupun terjadi Ya dalam terakuti Wajar Karena ketika mereka datang Pun juga prosesnya Tidak jelas Ya Dan menurut gue Terutama buat Ya paling nggak gue Sebagai salah satu fans Ini Dan ini yang selalu Gue lakukan Memang Membackup Sang manager itu Lebih penting Lebih penting Dari mana membackup Sang pemain itu sendiri Karena Ya kenyataannya Seperti inilah Yang ada sekarang Di ruang ganti Dari Manchester United Kalau memang kabar Ini bener Sekali lagi Kalau memang kabar Ini bener Diasumsikan Bener lah Katakan Jadi Ya ini Sebagaimana penting Fans Tidak ikut-ikutan Menurut gue Termasuk gue sih Yang dimaksud fans Adalah gue sendiri Yang lainnya Terserah Gue beri kebebasan Tapi yang jelas Menurut gue Itu tidak ikut-ikutan Dengan menyalahkan Karena Apa yang terlihat Dari Ole Gunnar Solskjaer Jose Mourinho Bahkan sebelumnya juga Luis Van Gaal Ketika Manager ini Tidak mendapatkan Backup Ya Yang akan Berkuasa Dalam tanda kutip Ya unsur lainnya Dalam hal ini adalah Pemain Dan ini sudah Terjadi terlalu lama Jadi Yang mengakibatkan Itu tadi Dressing room Dikuasai oleh Para pemain Disamping juga Karena Apa ya Pemain Mentalitas dari Pemain-pemain itu sendiri Mereka juga Mendapatkan angin Dari media Dari sosial media Yang ketika Mulai suara Apa Manager ABC Out Mereka merasa Wah Punya power ini Kita punya power di luar Fans ada di belakang kita Yang out itu bukan kita Yang dimuas sama fans Tapi manager inilah Yang berakibat apa Wah Tambah lagi mereka ini Apa ya Tambah ngawur lagi lah Katakanlah demikian Dan ini menurut gue Tidak bagus Karena Kalau sehandaikan Ralph Rangnick Jadi manager-manager Manchester United Permanen Musim depan Ya ini tentu saja Tidak baik Pun juga Kalau sehandaikan Yang jadi bukan Ralph Rangnick Baik itu Eric Ten Hag Mauricio Pochettino Dan juga yang lain-lain Karena apa Ya Akan menghadapi hal yang sama Menurut gue Apalagi Mungkin Kalau sekarang ini kan Bukannya Gue Gak suka sama Ten Hag Tidak Gue selalu bilang Ten Hag itu pelatih berkualitas Tapi Ya gue juga punya alasan Dan gue sudah bilang di video gue Maksud gue begini Kalau yang sehandaikan yang jadi Bukan Eric Ten Hag Nah ini bagaimana Gue tau banyak fans yang ingin Eric Ten Hag Contohnya ya kan Tapi tentu kalau bukan Eric Ten Hag nih Katakanlah Luis Enrique Atau mungkin Carlo Ancelotti Belum-belum Sosok ini Sosok siapapun itu Yang bukan Eric Ten Hag Kalau sehandaikan fans Belum-belum sudah A priori duluan Memandang negatif duluan Jadi tidak mendapatkan support Yang Dan gue tau Paling gak dari Dunia Sosial media Banyak yang ingin Eric Ten Hag Contohnya demikian Lalu mereka ini akan Belum-belum sudah merong-rong dulu Si pelatih Dan menurut gue Jadi gue jadi tanda tanya Lagi sebenernya yang Ya gimana Gitu loh Yang didukung manajernya Atau klubnya Kan jadi begitu Menurut gue ya Tanda tanya Pun juga kalau sehandaikan Eric Ten Hag Lalu setelah beberapa pertandingan Mungkin akan mengalami Masa sulit ya Ya bukan Bukan tidak mungkin Apa namanya Dressing room juga akan Bergolak lagi Pemain-pemain yang menurut gue Yang tadi itu Yang bermain Bukan untuk klub Akan bersuara lagi Kalau sehandaikan di luar Fans Juga bersuara yang sama Wah tekanan lagi Untuk sama manajer Akhirnya manajer ya akan Bongkar pasang seperti itu Perubahan yang menurut gue Proses perubahan yang akan terjadi Di Manchester nanti Tidak terjadi Ya Lalu bagaimana dong Menurut gue sih Dua ya caranya Nomor satu adalah Ya Pemain-pemain tersebut Harus di Di identifikasi Ya kan Siapa-siapa Itu yang Yang mungkin Cari rusuh Gara-gara Di dressing room Ya sudah Dilepas aja Kayak dulu Sir Alex berani melepas Beberapa pemain Dalam darah kutip Bintang Bahkan pemain-pemain yang Punya kontribusi Banyak ya Di klub Tapi Sir Alex Tidak segan-segan Melepasnya Ketika Pemain-pemain tersebut Sudah melihat Terlihat ada bibit-bibit Ya kan Ya sudah dilepas Ini mungkin ada Beberapa komentar Wah bang Bandingannya Sir Alex melulu Ya gue Siapa lagi yang gue lihat Gue besar Jadi fan CMU Di jamannya Sir Alex Sir Alex selama 26 tahun Itu mengikuti pesepak bola Di berbagai zaman Berkembang pesepak bola Menjadi seperti saat ini Bahkan sebelum saat ini Setiap saat berkembang Dia bisa mengikuti Dia bisa membawa sukses Ya gue gak tau Gue harus melihat siapa lagi Buat gue pelatih Manchester United paling besar Yang ada di mata gue Sir Alex Jadi kalau gue melihat Ada satu contoh Yang gue selalu lihat Ya bagaimana di jamannya itu Kalau gue salah Ya silahkan Gak apa-apa Tapi itulah pandangan gue Kalau menurut teman-teman Mungkin ada yang Anggap gue salah Ya terserah Bebas Tapi ini menurut gue Bagaimana gue melihat Tapi anyway Itu tadi Menurut gue nomor satu Ya pemain-pemain toksik Katakanlah Ya harus berani dibuang Mungkin akan ada konsekuensi Konsekuensinya apa Ya paling tidak Ada dari sisi bisnis Mungkin pemain-pemain tersebut Harganya akan jatuh Ketika dilepas dan lain-lain Tapi ya Klub harus berani Mengambil keputusan tersebut Untuk jangka panjang Mungkin juga Dressing room Makan sedikit bergolak Ya itu juga salah satu Resiko Tapi ya itu tadi Yang jelas yang toksik Harus dibuang dulu Nomor dua Fans Harus rapat barisan Berdiri di depan Paling tidak Ini gue paling tidak ya Ya yang nomor satu Didukung manajer sih Menurut gue Mau tidak mau manajer Karena Sudah terbukti Kalau menurut gue Dengan amatiran Masalahnya itu ternyata Bukan siapa yang Nahkodanya Ini penumpangnya ini Ternyata banyak penumpang gelap Demikian sih Kalau menurut gue Bagaimana menurut teman-teman Menyikapi kabar rumor Katanya Ralf Ranit Sudah mulai kehilangan Kendali di ruang ganti Drop di kolom komen Jangan lupa like Subscribe Dan juga sholat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh